Guna menghindari kerugian akibat masih tingginya harga telur di pasaran, para pedagang telur di pasar tradisional Singaparna terpaksa banting setir dengan cara menjual telur ayam olahan. Satu buah olahan telur ayam pecah dihargai 2.000 rupiah. Kenaikan harga telur ayam tersebut dipicu karena harga pakan ternak yang tinggi. Harga telur ayam di pasar tradisional Singaparna Kabupaten Tasikbalaya masih terpantau tinggi. Saat ini, 1 kg telur ayam dijual Rp30.000-Rp31.000 per kilogram. Padahal, normalnya harga telur ayam dijual Rp26.000-Rp27.000 per kilogram. Para pedagang terpaksa memutar otak dengan menjual olahan telur ayam pecah untuk meminimalisir kerugian. Satu buah olahan telur ayam pecah dihargai Rp2.000. Kenaikan harga telur ayam ini dipicu karena harga pakan ternak yang tinggi. Sekarang berapa? Rp30.000.000. Berarti masih tinggi? Sial, normalnya berapa, Pak Isi? Ya, idealnya sekitar 27 lah. Kenapa, Pak? Alasannya kenapa, Pak? Masih mahal. Pasokan kurang atau sebutnya? Alasannya katanya pakannya masih tinggi harganya. Oh, pakannya tinggi. Kalau pasokannya banyak, Pak? Kalau pasokannya cukup, masih cukup amat. Bapak itu jual telur yang dimasak juga ya, Pak? Iya, itu untuk menghindari resiko. Soalnya kan kalau yang becah, gak ada penambungan, ya udah dipasak aja. Masak aja. Itu permukusnya berapa, Pak? Ya, sekitar permukusnya 8 ribu, isinya 4 biji. Kenaikan harga ini dikeluhkan oleh masyarakat. Akibatnya, mereka terpaksa mengurangi pembelian sekitar 50% dari biasanya. Berapa, Pak? 30. 30. Masih kubilang mahal gak, Pak? Mahal. Normalnya berapa biasanya? Jadi kalau mahal gini, ternyata beli telurnya normal atau dikurangi? Iya, kurangnya padanya malah. Di sedikit. Biasanya berapa jadi berapa? Kurang. Oke, siap. Dalam menekan harga telur, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bakal melakukan lokalisasi telur ayam agar tidak dijual keluar daerah. Peternak telur hanya boleh menjual ke pasar tradisional terdekat. Hal ini untuk memangkas biaya transportasi yang turut andil, menaikkan harga telur ayam. Harga-harga di pasaran daerah ayam, tubuh ayam masih tinggi. Upaya daerah dinas seperti apa, Pak? Pertama, kita sudah mengupayakan telur. Memang kita itu melihat juga tergantung pasokan kanan yang ada di muka. Nah, itu saya sudah berkali-kali contohkan untuk penyuplai telur. Nah, ini akan kita koordinasikan dengan dinas pertandingan peningkatan pertemakan. Karena air taraju tidak mungkin akan naik karena ada suplai telur lokal dan ponjong gabir. Nah, itu salah satu contoh. Nah, harus diikuti oleh kejabatan lain. Jadi kan kita tidak sentralisasi. Nah, untuk telur itu paling tidak tiga hari, empat hari lah. Insya Allah setelah berpengaruhi. Dalam sehari, kebutuhan masyarakat Kabupaten Tasik Balaya terhadap telur ayam mencapai 2,5 ton per hari. Selama ini, pasokan ayam didatangkan dari lokal Tasik dan Jawa Tengah. Pajarifaldi, Radar TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.